Mobil Pusat Kesehatan Masyarakat Mobil terguling ke kiri sebanyak dua kali dan akhirnya berhenti di sebelah kiri jalan. Penumpang termasuk sopir kendaraan mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan kendaraan yang terguling mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan samping. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakung Satlantas Polres Gunung Kidul. Dikutip dari kompas.com, Bumas Polsek Patuk Aib Dapurwanto mengatakan kecelakaan tunggal itu bermula saat mobil Pusat Kesehatan Mas Payen 1 yang dikemudikan oleh Mbarek Naramurti warga kepek Wonosari itu melaju dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosari. Saat sampai di lokasi kejadian, mobil itu hendak menyalip truk yang melaju di depannya. Nahas saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul sepeda motor. Pengemudi mobil akhirnya kaget sehingga langsung banting setir. Mobil akhirnya terguling dua kali setelah mengendarai sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraannya kemudian terguling ke kiri sebanyak dua kali dan berhenti di bagian kiri jalan. Kata Humas Polsek Patuk Aib Dapurwanto Selasa 23 Juli. Penumpang mobil pun mengalami luka-luka. Supirnya mengalami luka di bagian tangan. Para korban kemudian langsung dilarikan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Purwanto mengatakan kasus kecelakaan ini diserahkan ke unit Gakum Satlantas Polres Gunung Kidul. Tidak ada korban jiwa pungkasnya.